Keoropenmas Divisi Humas Polri, Brigjen, Truno, Yudo, Wisnu, Andiko berharap penghargaan yang diberikan Presiden Jokowi kepada tujuh satuan Polri dapat memotivasi setiap satuan untuk memberikan kontribusi lebih dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Bapak Presiden akan menganugerahkan tanda kehormatan kepada tujuh satuan Polri yang terbaik dari mulai ada dari Korbrimob, kemudian Baharkam, Bahreskrim, dan kemudian juga dari Pusdokos, Densus 88, Korlantas, dan juga dari Divup Inter. Tentunya ini bagian daripada harapan juga, ke depannya perlu kita ketahui juga sebelumnya tahun 1961 Polri pernah menerima yang namanya nugrah, yaitu Nugraha Sakanti Jana Utama dan saat ini Bapak Presiden akan memberikan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja tersebut yang berdedikasi atas pengabdiannya, memberikan suatu kontribusi pelayanan, pengabdian kepada seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Kemandan, ini tujuh satuan kerja Polri begitu mendapatkan penganugerahan, gelar Nugraha Sakanti. Anda sendiri sebagai salah satu periwati tinggi di kepolisian begitu melihat penganugerahan terhadap tujuh satuan kerja ini. Ini seperti apa pendapat Anda dan kemudian ke depannya, apa yang ingin ditingkatkan atau yang bisa ditingkatkan lebih dari Polri sendiri? Ya, tentunya optimalisasi setiap satuan di Polri itu memiliki motivasi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Kami yakinkan bahwasannya langkah-langkah yang sudah dilakukan sudah sangat optimal. Namun ini akan lebih memacu motivasi kepada seluruh satuan untuk memberikan kontribusi yang lebih atau luar biasa. Sehingga tentunya apa yang dirasakan Polri hadir. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!